kebetulan kebetulan awalnya gak mengkonsensi ke obat cuman gak sembuh-sembuh akhirnya kita nyerah juga akhirnya kita ke dokter kandungan akhirnya dikasih obat flu khusus hamil akhirnya udah lumayan lumayan baikan kalau enggak mah bener-bener sampai pusing, agak suntep denam ya gitu disuruh 5 hari minum obat ya secara teratur karena lama banget terus-terusan sakit ya tiap malam biasanya udah WSG katanya baby boy selintingan kan kadang-kadang berbalik nah pas dia selintingan gitu keliatan ada mau nasi gumpet, dia masih gumpet cuman dia ngeliat dokter kita gak liat sama sekali karena kan memang pergerakannya kan cepet ya terus dia selalu ngadep ke belakang jadi kita sampai sekarang juga belum keliatan mukanya ini apa semua gak jelas katanya sih pas 28 ya seminggu ke depan keliatan semuanya lebih jelas lah bobot badan sendiri naik apa gimana? udah naik 4 kilo udah naik 4 kilo ini ketika nyari sutun itu nyarinya sempet kemana mungkin ke pasar tradisional biasanya kan ada di pasar sualayan ketika akhirnya udah gak dapet orang yang ngasih gitu orang semuanya ke sini jadi ada berapa orang banyak banget sampai 3 hari berturut-turut dia tuh sukun banyak banget ya buah itu 3 hari berturut-turut sukun dateng terus kalau nyarinya tuh kemana? ke pasar bawahnya mie ayam malah habisnya susah ya tiba-tiba kesini kalau tangan kosong akhirnya bawahnya mie ayam aja cuman ada langganan ternyata dia jual sukun tapi waktu kemarin bukan ada ada ngerasa? apakah biasanya siklus istri walaupun dia hamil kadang-kadang suami itu yang ikutan juga kalau saya enggak sih ya cuman waktu awal-awal sih sakit-sakitnya tuh apa ya pusing pusing mulu kalau saya pusing 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 setelah masuk ke berapa bulan ya nah selesai puasa masuk ke bulan ketiga kali ya udah tuh udah gak pusing lagi udah gak pusing akhirnya ya sakit terus enggak terus sih cuman kalau ibu hamil kan tentang apa namanya tiba-tiba flu ya jadi bener-bener tiba-tiba matanya ini oh ya tiba-tiba sakit mata itu bawaan bayi deh pokoknya aneh tiba-tiba sakit mata padahal gak ketemu banyak orang padahal aku lagi backrest jadi tiba-tiba sakit mata sebelah tapi tiga hari sembuh gitu karena kan emang obat pengobatannya kan semua natural bukan natural apa yang bener-bener dosis rendah semua kan jadi lama banget kayaknya merah gitu aneh sih pokoknya luci untungnya tapi yang kita datang itu orang-orangnya sudah tahu dia hamil ya pas kita mau beli obat dia bilang sama kita mas itu bawaan bayi katanya jangan beli obat itu emang udah bawaan baik kadang-kadang ini kadang-kadang itu jangan pakai obat jadi baik orang-orang yang ini waktu itu kok gak salah di kalau em tentang challenge mau ke pulau terpencil bagaimana oke saya itu terus terus terima kasih